Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Budwi Kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur pada kubus Untuk itu perhatikan dan simak baik-baik ya Sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya ya Langsung saja kita mulai Unsur-unsur pada kubus antara lain Titik sudut, rusuk, sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal Saya akan menjelaskan satu-satu ya Kita mulai dari titik sudut Titik sudut adalah titik temu atau titik potong Ketiga, rusuk Terdapat 8 titik sudut Yaitu titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H Selanjutnya, rusuk kubus Merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus Terdapat 12 rusuk Di mana rusuk alasnya adalah A, B, B, C, C, D, dan A, D Sedangkan untuk rusuk tegaknya A, E, B, F, C, G, dan D, H Untuk rusuk bagian atas yaitu E, F, F, G, G, H, dan E, H Selanjutnya, sisi adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus Jumlah sisi ada 6 Sisi alas yaitu A, B, C, D Sisi atas E, F, G, H Sisi depan A, B, F, E Sisi belakang C, D, H, G Sisi kanan B, C, G, F Sisi kiri A, D, H, E Selanjutnya, diagonal bidang atau diagonal sisi Adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut Sebidang dan saling berhadapan pada sebuah sisi kubus Perhatikan Di sini diagonal sisinya ada 12 Diagonal sisi itu biasanya disebut juga dengan diagonal bidang ya Yang memiliki ukuran yang sama panjang Panjang diagonal sisi AC sama dengan BD sama dengan EG sama dengan HF sama dengan AF sama dengan BE sama dengan CH sama dengan DG sama dengan AH sama dengan DE Sama dengan BG sama dengan CF Selanjutnya kita ke diagonal ruang Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus Terdapat empat buah diagonal ruang dengan panjang yang sama Yaitu A, G sama dengan B, H sama dengan CE sama dengan DF Selanjutnya kita ke bidang diagonal Bidang diagonal adalah bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam suatu kubus yang melalui diagonal ruang Bidang diagonal kubus ini berbentuk persegi panjang Terdapat enam buah bidang diagonal yaitu A, C, G, E, B, D, H, F, A, B, G, H, C, D, E, F, A, D, G, F, A, D, G, F, dan B, C, H, E Demikianlah tentang unsur-unsur kubus Semoga mudah dipahami ya Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Kalau belum paham silahkan bertanya di kolom komentar Terima kasih telah menonton video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga tombol loncengnya ya Terima kasih telah menonton